Vivo V30 Pro adalah sebuah smartphone dari Vivo V Series yang berkolaborasi dengan Zeiss. Apakah HP ini semenarik itu dan apakah kualitas kameranya sebagus itu? Apakah HP ini layak untuk dibeli? Mari kita lakukan review dari Vivo V30 Pro ini ya guys. Sebelumnya kita ingin menginformasikan kepada kalian bahwa kita mendapatkan unit Vivo V30 Pro dari toko distributor ponsel. Sebuah toko online yang terpercaya yang kalian bisa beli di Tokopedia ataupun Shopee. Dimana dia sudah official store di Tokopedia. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli HP Vivo V30 Pro ini langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita bahas review dari Vivo V30 Pro di pertengahan 2024 ini. Sebagai gambaran singkat HP ini membahas spesifikasi sebagai berikut. Dimana HP ini membawa proses mediatek dimensi T8200, RAM 12GB yang bisa di-expandable sampai 12GB lagi. Kemudian storage 512GB UFS ya guys. Dan ini suatu hal yang menarik banget. Dimana harga ofisial pertama yang 8,19 juta yang sampai sekarang masih sama. Tapi di marketplace itu sudah banyak yang jual di bawah 8 juta rupiah ataupun 8 juta kecil sedikit. Ini suatu hal yang menarik untuk kita bahas. Dan apakah menarik? Mari kita bahas ya guys. Berdasarkan spesifikasi yang tadi kita sudah lihat, tentunya kita harus berbicara terlebih dahulu dari sisi performance-nya. Dimana mediatek dimensi T8200 yang dibawa oleh HP ini itu sukses untuk penggunaan harian tidak ada masalah. Tidak ada kendala selama kita gunakan buat browsing, buat sosial media, buat nonton, buat multitasking. Juga itu termasuk masih aman banget ya guys. Tidak ada kendala yang kita alamin. Untuk itu kita benchmark secara sintetis terlebih dahulu. Kita lihat secara skor AnTuTu benchmark-nya bisa tembus hingga 900 ribuan. Itu suatu angka yang masih termasuk oke untuk last harganya. Kemudian bagaimana dengan Geekbench 6? Kalian bisa lihat skor perbandingannya juga di layar kalian untuk range harga yang mirip-mirip ya guys. Kemudian kita juga bandingkan menggunakan 3DMark, Wildlife Extreme Stress, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PCMark, kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Overall secara benchmark menunjukkan HP ini memang masih termasuk oke untuk kelas harga 7-8 jutaan ya guys. Dan untuk gaming sendiri bagaimana? Nah kita menemukan bahwa untuk gaming sendiri memang manajemen panas untuk bermain game di HP ini termasuk masih agak kurang. Yang dimana itu akan men-throttling ketika kita ajak bermain game berat ya guys. Untuk itu kita coba menggunakan game Mobile Legends, kalian bisa lihat setting-nya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat setting-nya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat setting-nya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game Gainscene Impact, kalian bisa lihat setting-nya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall menunjukkan bahwa untuk gaming sebenarnya memang masih bisa, tapi akan menghangat cenderung ke panas ya guys. Kita akan menyarankan banget buat kalian pakai cooler kalau misalnya kalian mau pakai HP ini untuk gaming. Tapi overall ini adalah HP yang punya performance yang masih oke kalau misalnya kalian bukan pakai buat gaming berat ya guys. Kemudian mari kita bahas soal kameranya yang bekerja sama dengan ZEISS ini. Kualitas kameranya ini cakep ya guys. Dimana yang menarik banget Vivo ini membawa sensor kamera, 4 sensor kameranya, 50MP kamera belakang utama plus OIS, 50MP ultrawide, 50MP telephoto, dan 50MP kamera selfie. Tapi ini wow banget kualitas kameranya itu memang bagus ya guys. Dengan coatingnya ZEISS itu memang bagus dan cakep untuk hasilnya. Kualitasnya juga bisa merangkapi dengan 4K dan suatu hal yang bagus banget. Dan demikiannya juga termasuk oke, dalam lokalnya juga termasuk oke. Kalian bisa lihat sambil kalian bisa lihat sampel foto-foto yang kita tayangkan di layar kalian. Dan itu adalah sampel-sampel foto yang kita ambil dari kamera Vivo V30 Pro tanpa kita edit sama sekali. Jadi itu out of the box seperti itu. Kualitasnya memang cakep. Dan ini guco banget lah guys. Menurut kita ini adalah salah satu hape yang punya kamera yang menarik di kelas harganya. Dan ya silahkan tulis mendapatkan komentar. Dan kalian juga bisa lihat sampel videonya setelah ini ya guys. Oke guys, sekarang ini kita menguji coba kamera depan dari Vivo V30 Pro yang bisa merekam hingga 4K 60fps. Ini adalah sesuatu hal yang termasuk menarik ya guys. Dimana banyak banget saat ini hape yang tidak support 4K 60fps untuk kamera depan. Tapi di Vivo V30 Pro ini support ya guys. Dan ini kita lihat untuk kualitasnya termasuk oke. Kita mau lihat untuk dynamic creation seperti apa. Kita coba keluar. Jadi kurang lebih seperti ini. Wah ini cakep ya. Detailnya dapat dan kualitasnya termasuk bagus. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekarang ini kita menguji coba kamera belakangnya dengan rekaman 4K 60fps. Tapi kalau untuk 4K 60fps ini, untuk kamera belakangnya tidak bisa aktifin stabilisasi nya. Kurang lebih seperti ini untuk kamera belakangnya. Dan dia tidak bisa switchable lens ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya bagaimana kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini antara kamera ultrawidenya untuk perekaman 4K 60fps. Wow, depan belakang semua bisa 4K 60fps. Wow, cakep sih. Ini ultrawidenya juga bisa. Dan kualitasnya juga termasuk bagus. Dan dynamic creation juga dapat banget ya. Viewing angle-nya juga cakep. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini kalau untuk stabilisasi dari 4K 30fps-nya. Jadi dia bisa aktifin standar stabilisasi yang dimana ini membantu untuk meredam shakiness. Kalau kita pegang handheld seperti ini. Tapi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Ya silahkan juga tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera belakangnya ya guys. Untuk diaktifkan fitur stabilisasi ini. Oke, ini adalah kamera telephoto-nya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, kurang lebih seperti ini. Dia bisa sampai 4K 60fps. Jadi 3 lensanya itu semua bisa 4K 60fps. Ini cakep banget ya. Dan sangat langka banget untuk kamera telephoto juga bisa 4K 60fps. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera telephoto-nya ya guys. Kemudian kualitas layarnya menggunakan layar AMOLED. Status tengah kas 120Hz, support HDR10. Bisa nonton YouTube 4K 60 HDR. Bisa nonton Netflix sama HDR. Suatu hal yang langka dan bagus untuk kelas harganya ya guys. Kucing banget buat Vivo kasih layar yang memang cakep ini guys. Dengan layar yang bagus itu, agak disayangkan bahwa speaker yang masih single speaker. Dimana untuk harga segini itu harusnya sudah dual speaker semua. Tapi di Vivo ini memberikannya single speaker. Sangat disayangkan banget guys. Padahal potensinya luar biasa loh untuk Vivo V30 Pro ini kalau pakai dual speaker. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speaker-nya setelah ini ya guys. Terima kasih telah được aşa. Terima kasih telah menonton channel Gila! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kemudian untuk baterai sendiri HP ini dibekali oleh baterai 5000 mAh yang termasuk awet untuk penggunaan harian termasuk bisa untuk dipakai seharian penuh dan gucuk banget buat kualitas baterai dari Vivo V30 Pro ini ya guys selain baterainya termasuk awet ternyata chargingnya juga dibekali oleh charger 80W out of the box kalian bisa charge hingga 100% dalam waktu 50 menit itu suatu hal yang bagus dan menarik ya guys untuk kelas harganya kemudian untuk sisi security sendiri sudah ada on screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock jadi sudah aman lah guys untuk penggunaan harian kemudian dari sisi desain menurut kita ini termasuk unik termasuk menarik apalagi dengan aura lightnya ini meskipun menurut kita aura lightnya sebenarnya lebih ke gimmick sebenarnya karena kita sebenarnya jujur penggunaan harian hampir tidak pernah pakai flash jarang banget tapi mungkin bagi sebagian kalian yang pakai flash hal ini akan sangat berguna dan sangat menarik untuk kalian pakai dan ulik sendiri dan itu guco banget buat vivo kemudian beberapa hal mengenai hape ini dimana yang pertama hape ini memiliki slot sim card dual sim card tanpa micro SD slot dan sayangnya hape ini juga belum support e-sim yang dimana ya mungkin masih oke lah guys untuk kelas harganya kemudian hape ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena prosesornya sudah mendukung dari virtual background zoom itu ya guys kemudian hape ini sudah punya NFC sudah punya support USB OTG punya IP rating IP54 tidak punya FM radio tidak punya check 3.5mm ya guys kemudian untuk navigasi google maps termasuk aman dan lancar kita tidak menemukan adanya kendala selama kita gunakan hape ini untuk bernavigasi ya guys kemudian untuk jaminan update software sendiri hape ini mendapatkan jaminan update 2x update OS dan 3 tahun security sesuatu hal yang masih oke untuk kelas harganya guys overall ini adalah hape yang termasuk menarik khususnya dari sektor kamera kalau kalian konten kreator dan kalian memang mau buat live shopping ini adalah hape yang menarik banget buat dipakai untuk konten ataupun dipakai buat live shopping ataupun ya sejenisnya lah guys ini kualitas kamera yang cakep kualitas kamera depan, kamera belakang, kamera ultrawide, kamera telephoto yang termasuk oke dan bagus untuk kelas harganya tapi sekali lagi ini bukan cocok buat gaming ya guys jadi kalau kalian memang incel buat gaming lupakan hape ini cari hape lain yang memang lebih balance secara performance dan manajemen manasnya juga tapi sekali lagi ini pendapatan dari Vigidget mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian tidak masalah silahkan tulis pendapatkan komentar dan jangan lupa like video yang kalian suka disilakan jika kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye bye bye